Putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Habis gelap, terbitlah terang. Ternyata kita bisa berpuisi, saya terharu membaca puisi ini. Maksudnya mamang sedih-sedih kenapa? Saya bingung Len, bingung kenapa, coba cerita-cerita. Jadi tadi Ibu Kartini kan, saya bingung, saya nggak tahu itu namanya Ibu Kartini atau harum. Hah, sungguh aja, kenapa begitu? Tadi kan ngomongnya, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Nah harum atau Kartini, bingung itu sayang. Mamanglah tidak berpendidikan. Maksudnya namanya itu Ibu kita Kartini, harum namanya itu dikenang sepanjang masa, wangi. Oh, wangi. Nah dia telah memperjuangkan hak kaum wanita. Makanya sekarang ada yang namanya emansipasi wanita. Itu berkat perjuangan dari beliau. Jadi ingat lagu ini? Gimana? Wanita di, ayo nama hentu wani. Bukan begitu lagunya. Wanita di, jajah pria, sejak dulu. Sejak dulu wanita di, jajah pria. Dah, opening dulu. Besok atuh. Saya kebelakang dulu. Belian ini bawa, Bang. Oh iya, siap, siap. Penonton, penonton. Sule, sule. Lu nggak nanya. Penonton, penonton. Andre-Andre. Andre-Andre. Sule-sule. Opening dulu. Ayo dong. Ketemu lagi dengan saya, Nanang Jaket. Dan saya, Ferry Sarung. Kembali lagi di Ini Talkshow. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mami. Mami maafkan Sule, Mami. Sudah banyak dosa sama Mami. Iya. Sudah. Sudah, Sule. Ini kejepit lutut, Mi. Mana? Oh iya, iya. Malah dijepit, Mami maaf. Sudah, Sule. Kamu tuh anak yang baik. Anak yang berbakti. Selalu hormat sama orang tua. Mami minta apa juga kamu selalu kasih. Iya kan? Mami maaf seneng banget. Bangga punya anak kamu itu. Saya juga bangga punya Mami yang selalu setia, menemenin Sule dimanapun. Sekarang tuh hari bukita Kartini. Sekarang itu kan hari Kartini, Dre. Jadi Mami itu mau ada acara di kelurahan. Ibu-ibu kumpul semua. Mau bikin acara Kartinian lah. Macem-macem acaranya. Ada masak, ada bikin kue, ada drama. Kita mau bikin saniwara Kartinian. Wah bagus itu. Sule dukung itu. Dukung, De. Lu dukung gak? Dukung dong. Harus begitu. Iya dan zaman sekarang kan banyak pekerjaan wanita dipegang oleh pria. Pria juga banyak yang seperti wanita. Ada juga chef laki-laki. Perempuan jadi pilot. Udah hebat zaman sekarang. Yang manusia pasti itu kan. Terus Mami? Mami mau ngadain dimana disini? Eh ada tamu tuh. Ada tamu? Ada tamu ada tamu. Biar. Sule aja nih. Bentar saya bukain. Oh bisa buka sendiri. Eh bunda. Hati-hati bu. Hati-hati bu. Hati-hati bu. Hati-hati bu. Yorancak masih usulek lah. Bagus banget. Silahkan bunda mau liat-liat dulu. Silahkan. Eyo gadang masih usulek lah. Ambo. 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 Ken sama sulek. Ambo tambo cie. Ambo tambo cie. Itu juga di restoran. Saya kira. Oh beda ya kalau begitu. Beda. Duduklah duduklah. Duduk. Tempun. Bunda apa-apa. Eh apa-apa. Hai. Terima kasih banget. Alamnya gak ketemu lo. Kamu tuh awet muda. Iya terima kasih. Awet. Awet. Mami gak liat-liat ada sulek disini. Aduh sulek. Mami itu seneng ketemu sama bunda. Bunda. Jangan bunda dong bang. Bunda piyara-piara akan. Daku jangan dong. Baginya mbak aja mbak. Yayang. Saya kan kebarat-baratan. Oh yayang. Kan dari Sumatera Barat. Oh iya benar. Benar-benar. Jadi call me by my name. Yayang. Yayang. Ini filmnya banyak loh. Film apa? Film. Dulu itu ada Bibir Mer. Tahun 90-an ya. Kalau yang baru-baru itu ada film Arisan. Ada film Berbagi Suami. Ada film Jamilah dan Sang Presiden. Banyak banget filmnya. Actingnya bagus ya. Sudah maaf. Ini saya boleh duduk di situ. Ya. Saya gak bisa baca. Saya gak bisa baca sana. Ya mau di sini. Enak. Bisa gini dong. Terima kasih. Kan kalau gue bertamu kan please make yourself at home gitu kan. Iya betul-betul. Iya betul-betul. Iya betul-betul. Betul-betul. Iya kan? Anggap aja rumah sendiri. Iya betul-betul. Anggap aja rumah sendiri. Iya betul-betul. Iya betul-betul. Minum-betulnya. Ah iya. Minum-minumannya mana? Oh tuh minum-minumannya nanti disetia. Nanti disiapin ngobrol dulu gimana itu. Hauus tadi saya jalan jauh. Oh gitu. Lirik gue. Udah saya ngobrol dulu ya. Iya. Jadi aja gak banyak. Pokoknya ksari ini. Sebentar ya. Aduh terima kasih. Ini loh. Yang lagi syuting apa sekarang? Ini. Lek. Lek. Syuting saya yang lem. Oh yang lem. Itu air sungguh. Air sungguh dari mana? Menteh juga loh. Sini-sini Mlek. Sini. Buat tangguh. Glogi naik Glogi. Pakai nampan. Pakai nampan. Pakai nampan. Bukan air. Bukan air. Bukan. Sumpah. Sumpah buka. Sueer. Sueer. Cius. Cius. Mi apa? Udah. Bapak sen. Oi. Kamu nampan. Sini. 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 Ini yang baru ya. Ini yang baru. Laki-laki itu harus jadi perempuan. Bang. Bang. Yang ini bukan jadi perempuan. Ya. Itu aja. Jadi saya jadi lucu enggak bagus ya. Iya. Iya bener. Diminumlah itu. Menangnya. Kalau saya minum itu nanti saya. Yang itu masih cahat. Marah mobron. Lagi mau minum Mami. Iya-iya. Kasian kan haus. Mami mau minum. Ambilin. Enggak ada gulanya. Sueer. Enggak ada gulanya. Enggak ada gulanya. Diminum. Tunggu. 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 Itu saya jadi ken llevaran 2012. Tunggu boleh ngomong. Tunggu bukan lah. Tunggu. Tunggu dia. Terakhir, oh iya terakhir main film Marmut Merah Muda ya? Rilis, rilis 8 Mei, sutadaranya Raditya Dika. Hah saya kenal Raditya Dika itu yang set up comedy? Jangan pernah lupa, jangan pernah lupa sutadaranya ya sebab sebagus-bagusnya pemain kalau sutadaranya bego ikut bego. Oh benar betul betul betul. Sejelek-jeleknya pemain kalau sutadaranya bagus ikut bagus. Betul betul. Jadi selalu mesti menyebut sutadaranya. Sutadaranya Raditya Dika. Itu terkenal Sule Raditya Dika itu jadi sutradara hebat ya. Jangan gitu mikir nulis buku Kaming Congen. Gak ingin tau. Kaming Congen. Terus Nyayang masih ini gak sibuk bermain teater? Teater enggak sebab bayarannya kecil. Oh gitu. Kita memang kalau perempuan cari bayaran yang gede-gede ya. Dia bisa beli gede-gede. Oh iya benar. Tetep tuh Lek kalau perempuan mah urusannya gak jauh dari duit. Oh kita nyanyi aja. Ibu kita kartini. Putri sejati. Putri Indonesia. Harum namanya. Harum. Oh iya. Harum. 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 Bayar. 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 Teaternya mulai keluar. Loh kok mulai jatah sih gak ada yang mulai jatah disini. Bayar-bayar. Wih bayarnya kesono. Kemana? Kesini. Oh bukan kesini. Enggak. Enggak. Kesitu. Enggak bayar kesitu. Kesitu. Kirain yang dibully bukan? Enggak bukan. Jadi itu dikumpulin. Sampai ntar udah banyak banget. Baru kita sumbangin ke orang yang dibully. Enggak bukan orang yang membutuhkan. Begitu. Saya butuh. Iya. Udah kamu sabar. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Alah udah. Nasib kok gini. Allah ya Allah. Lek. Jangan main-main sama Yayang. I love you. Jadi gimana ceritanya? Eh masih suka ini gak ke dokter kecantikan? Enggak. Ke dokter yang pemeliharaan kulit. Gitu loh. Si ngomor dulu di Cikarang. Oh gitu di Cikarang. Atau misalnya mau operasi. Masih gak ada. Udah pake depotan aja gitu. Oh iya iya. Ya kita udah umurnya sih. Perhutang. Kalau udah umur harus perawatan ya. Lihat foto saya gak? Enggak. Ada kamu disini? Tidak mau. Oh tentang apa lagi? Kita tanya dah semuanya. Iya itu soal emansipasi. Iya emansipasi. Tentang wanita. Iya wanita zaman sekarang. Wanita dijajah pria sejak dulu. Kayak judul lagu. Maksud sekali. Ada. Iya. Ada kalau pria tidak berdaya. Di mana itu? Tekuk lutut di sudut curling wanita. Oh iya iya betul sekali. Diciptakan. Alhamdulillah. Lu ngajakan lu. Lu ngasih kan lu. Lu ngasih kan lu. Lu ngasih kan lu. Selamat. 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 Titip boleh mas titip? Iya. Titip dong, titip dong. Ini banyak loh. Buat kamu lima ribu. Buat dia lima belas deh. Titip-titip. Tidak. Tidak. Kesana aja. Hai. Tidak. Tidak. Ya. Terima kasih. Saya sayang. Tidak. 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 Saya, enggak. Saya, enggak, saya enggak. Saya, enggak. Saya Kudul Motil Sistani. Saya capek sekali soalnya. Mungkin yang ngebly dia. Makanya cepat ya. Ini. Gapain sama dia? Gapain sama dia. Gapain sama diavable gak apa-apa ya. Gapain sama dia juga gak apa-apa ya. Dia cakep soalnya. Saya kan janda. Apa? Eh udah ada minumnya. Thank you. Terima kasih Apa sih? Kenapa ya? Kamu sini aja kok capek, keliatan kan? Ya gak buka ya kok? Tapi ini ngomong-ngomong Husein kok kesel banget sih nih Ada apa? Teater banget, teater banget Aneh mancing ya Beb? Sebenarnya Saya ada masalah bos Kira-kira Masalah apa? Aneh jenuh banget bos Junuh banget bos Junuh kenapa? Aneh ngadoian kerjaan aneh bos Nah aneh Selalu temenin nyamuk Gagang Sampai malam Mantar tamu, nemenin maling Kamu tau gak Disini tuh kedatangan tamu yang sangat istimewa Oh Siapakah dia? Yayang C Panggil dia kemari dan aja ngobrol disini Eh 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 Biar dekat dengan dia Oh Dia tidak mau Terus maksud lu kenapa? Kang Husein Jadi kenapa? Kesel tuh kenapa? Aneh kakak doyan, jadi sapang capek Begadang, nyamuk, ngantarin tamu Was-was-was Takut ada maling Kang Husein Kang Husein Kang Husein Jadi Maya Nah Tapi gak pakein kayak gini ya Beb Menuhnya gak aneh jadi Maya Oh tukar-tukar profesi maksud lu Iya Antar minum Nguangin Masak kan gampang Seterangan ngomong gampang Kenapa itu capek kerjanya Bikin makanan lima macem Tiga kali sehari Bersihin rumah Rumah ini gini nya tujuh hektar Nah Sekarang begini aja Kalau kamu tidak betah jaga Malam tidak kuat begadang Maya juga kamu capek di dapur Tukeran-peran Setuju Lu kerja di tempatnya Maya Maya kerja di tempatnya lu Eh gitu aja ya Ya udah Setuju bos Sekarang begini ya Maya Gitu Maya Nanti gimana kalau ada Perampok Loh bisa dia Ya bisa jangan disangkat-jangan Gimana coba ya Cepet Cepet Bos gercek Bos gercek Bos gercek Faksula ini belain dong nih Oh Hussain masih gitu sih Yaudah gantian peran aja Yaudah Yaudah Udah kalian bekerja aja deh Terserah mau gimana Mau gantian peran Kayak mau apa Jangan saling salain Eh eh Lu ngapain lupa di kulkas Panas nih Panas ya buka Udah kamu utukeran peran aja Udah gantang gantang Gitu susah Kita mau utukeran peran Boleh boleh Berarti kita tukeran peran Tuh Yayang Tukeran peran Oke Jadi yang nanya Oh yang nanya Yaya Jadi Jadi menurut Menurut Sule Peranan wanita Di Indonesia sekarang Bagaimana Sangat berperan sekali Apa aja dia bikin Wanita itu Membuat laki-laki Terpesona Satu Yang kedua Wanita itu adalah Penyemangat untuk laki-laki Betul Menurut Yayang sendiri Kan dikandung Wanita dijajah pria sejak dulu Sekarang Dijadikan perhiasan Sangkar madu Sangkar madu Namun ada Kalau pria tak berdaya Terkuk lutut Di sedut kering wanita Itu kalau wanitanya Berpendidikan Kalau yang tak berpendidikan enggak ya Betul Ternyata Nah pendidikan bukan berarti Hanya yang di buku-buku di sekolah Bukan Itu pendidikan itu pakai logika Kita harus pakai otak Sama hati kita Akal selat digunakan Pakai ini, pakai ini Berarti Kalau gitu Nyayang ngobrol dulu Sama Sule Tolong anak saya Dikasih kejangan yang baik-baik Supaya dia juga cepat-cepat Dapat jodoh Saya kan kadang-kadang dia suka tertutup Mungkin dengan Nyayang Dia mau terbuka Jadi saya mau melatih ibu-ibu untuk hari Kartini ya Yang bagus ya Tolong Tolong Jagain Sule ya Dikasih kejangan yang baik-baik ya Ya See you Bye Oke bahasa Inggris dong You see you bye Eh Sule Kuda Temenin di sini Oh yang dulu Silahkan Ya terima kasih Kita toast 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 Kan kita balatan Oh iya Balat dong Jadi Enak banget ini ya Iya Bisa tiduran Iya bisa tiduran sih Bantalnya ada tiga Mau nyapain Menurut Pak Sule Emansipasi wanita itu apa? Bu Ini serius nih Dia nanya serius Emansipasi itu apa? Lu salah Harusnya gue yang nanya sama lu Oh lu sih nanya gue Who ever lah Who ever Who ever Selalu ada imponya Oke Gue mau nanya sama lu Emansipasi menurutmu apa? Ini banyak Semua Kasih kepeannya deh Kasih kepeannya deh Nah Menurut sejumput info Sejumput? Eh sejumput mah Kok sejumput sih? Emansipasi itu adalah perjuangan Untuk persamaan hak Jadi Emansipasi wanita adalah Perjuangan kaum wanita Untuk mendapatkan hak-hak yang sederajat dengan kaum pria Itu dulu Dulu Dua butuhan yang lalu Sekarang laki-laki yang harus emansipasi Iya Cuma kalo perempuan doang yang mengetahui hak-haknya Sementara laki-laki tidak mengerti hak-hak perempuan Hak perempuan Jadi laki-laki yang harus emansipasi Kita bisa tanya-tanya tentang emansipasi wanita nanti Tapi ada yang mau lewat dulu nih Oh ya Di sini aja Iya Usia berapa waktu mulai balang? Ehhh 12 12 tahun? Itu bawanya odong-odong atau? Ada-ada yang Meremehkan Meremehkan Bayang 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 Meremehkan Bayang Meremehkan Iya Masukin dari situ Meremehkan